Di informasi selanjutnya, berusaha lari dari razia polisi sebuah mobil minibus yang mengangkut wisatawan menabrak pohon di jalur pantura Probolinggo, Jawa Timur. Meski tidak ada korban jiwa, namun enam orang korban harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka parah. Sebuah mobil minibus yang mengangkut enam orang wisatawan asal Surabaya, terguling setelah menabrak sebuah pohon di jalur pantura Paiton Probolinggo, Jawa Timur, minggu sore. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Putra Dwi Mutakin melintas dengan kecepatan tinggi ketika hendak pulang ke Surabaya setelah berwisata di Bondowoso. Menurut salah satu korban, kecelakaan dipicu kepanikan sopir saat mengetahui razia kendaraan yang sedang digelar oleh kepolisian setempat. Karena tak mengandongi surat izin mengemudi, sang sopir nekat memutar balik meski sedang melintas di tinggungan tajam dengan kecepatan tinggi. Menggas lagi ke cox kanan, terus ada trak lagi, kiri lagi, kanan lagi, terus kiri langsung trak ke udara. Akibat peristiwa ini, seluruh penumpang minibus mengalami luka serius. Selain kerugian material, kecelakaan tunggal ini sempat memancetkan jalur pantura arah situ Bondowoso Surabaya selama hampir satu jam. Lafud Sunarji melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!